Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 367 Melanjutkan cerita sebelumnya Pada saat ini, beberapa orang senang dan beberapa khawatir tentang kematian Gokin Kepala eksekutif dari sembilan divisi yang ingin membunuh Tan Yun diam-diam memuji Tuoba Yingying karena membunuh Gokin Jelas bahwa Tan Yun telah sepenuhnya menyinggung leluhur ke-6 Kyukong Suj Tan Yun, bahkan jika kamu tidak mati dalam pertandingan besar, kamu tidak akan hidup lama Yuan Feng melirik Tan Yun di lantai batu Gok dan berkata dengan suara gelap Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa di game ketiga dan ketiga, Tuoba Yingying menang dan maju ke-4 besar Kemudian, Tuoba Yingying menyapu platform dan datang ke Tan Yun dengan tampilan yang kuatir Tidak masalah, Tan Yun tidak bisa melihat ekspresi apapun di wajahnya yang tidak dikenali Tetapi mata bintangnya penuh dengan warna yang tak kenal takut Pada saat ini, suara Yuan Feng Jun terdengar lagi Sekarang, di game terakhir game 3, Tan Yun lawan Sugeke, divisi jiwa binatang Dan keduanya bersaing untuk tempat terakhir di 4 besar Duan Chang Qiang di lantai atas, bibirnya bergerak diam-diam Dan suara transmisikan jatuh ke telinga Sugeke yang berdiri di puncak Bibimu meminta guru untuk menyingkirkan Tan Yun, kamu juga tahu Sekarang Tan Yun terluka parah, kamu harus memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya Selain itu, jika kamu kalah dalam pertempuran yang menentukan Kamu akan melarikan diri dari platform tinggi Sugeke mengangguk ketika dia mendengar pidato itu Kemudian dia melirik Tan Yun Setelah itu, Sugeke melompat ke atas panggung dengan semangat tinggi Aum, raungan Segera, 10 suara oman binatang buas datang dari tubuhnya Dan kemudian bayangan virtual 10 raksasa muncul di atas kepalanya 10 raksasa, masing-masing setinggi 100 kaki Berwarna gelap, ditutupi dengan rambut hitam panjang Dan sepasang pupil raksasa berwarna hijau tua Masing-masing memiliki 2 sayap Ekor perlahan berayun di kehampaan dan memecahkan langit Anggota tubuhnya kuat dan kuat Tubuhnya yang besar penuh dengan keindahan streamland Tampaknya menjadi mahakarya surga dan perwujudan kecepatan Pada saat ini, dalam bayangan virtual 10 raksasa Masing-masing berlutut dan duduklah jiwa suci binatang Sugeke Di puncak-puncak, lebih dari 3 juta murid menatap 10 raksasa di atas kepala Sugeke dengan mata terkejut Ya Tuhan, apakah ini hantu macan tutul bersayap? Sungguh luar biasa Sugeke dapat memurnikan jiwa binatang dari macan tutul bersayap hantu Kedalam 10 jiwa suci binatangnya Ya, dikatakan bahwa macan tutul bersayap bawah juga dalam tahap dewasa kelima Dan terkenal dengan kecepatan dan kekuatannya Bahkan jika Tan Yun tidak terluka, dia mungkin bukan lawan Sugeke Tetapi sekarang dia terluka parah Dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup Sementara para murid berbicara, pada platform tinggi 10 jiwa suci hewan menabrak tubuh Sugeke Kemudian, otot-ototnya menonjol dan menjadi bergerigi Dan seluruh orang tampak tumbuh dewasa Kekuatan melonjak keluar dari tubuhnya, yang membuat takut para murid di puncak Sugeke mengaitkan jarinya pada Tan Yun dan melihat ujung dingin di matanya Tan Seng Si, aku ingin melihat keterampilan pemurnian tubuhmu Jangan mengecewakanku, hahaha Tan Yun, yang duduk bersila dan bangkit dengan seringai di wajahnya Cincin surga dan bumi jatuh dari langit dan tergantung di sekelilingnya Dalam benaknya, ada suara dante Suanzong yang memberi tahunya Sebelas pedang terbang dengan atribut berbeda ada di dalam Kamu terluka parah sekarang Kamu harus membuat keputusan cepat Tan Yun menganggup dan menyerap cincin langit dan bumi di depannya Ke cincin langit dan bumi di antara jari-jarinya Dia menatap Sugeke dan berkata dengan lemah Jangan khawatir, putranya tidak akan mengecewakanmu Darah Hong Meng Tubuh Hong Meng Ba Langkah Surgawi Hong Meng Tiba-tiba, tubuh Tan Yun membubung setinggi 10 kaki Seluruh tubuhnya berputar dengan kekuatan spiritual Saat berikutnya, dia muncul di atas platform tinggi Dengan tangan kanannya dibalik, pedang terbang umu itu keluar dari udara tipis Kemudian, pedang terbang umu kecil itu melonjak 6 kaki Membunuh Tan Yun menukik ke bawah, mengangkat pedangnya dan memenggal Sugeke Bas Saat kekosongan bergetar, mata Sugeke muram Dan sebuah palu raksasa muncul di masing-masing tangannya Dia mengayunkan palu dengan tangan kanannya dan menghantamkan ke Tan Yun Dalam kehampaan yang runtuh, Tan Yun, yang telah memotong Sugeke dengan pedang Menghilang dalam sekejap, muncul di belakang Sugeke dan memotong Sugeke di punggungnya Keluar Sugeke meraung keras, memegang palu di tangan kirinya dan memutar tubuhnya Meraung pada pedang besar itu Bang Ketika pedang dan palu saling memukul, Tan Yun yang sudah terluka terkejut Dan merasakan kekuatan besar yang datang dari pedang umu Kemudian tubuhnya yang besar terguncang mundur beberapa langkah Tan Yun, jika kamu tidak terluka, aku masih akan takut padamu, tapi sekarang Sugeke berkata dengan senyum muram, kamu hanya punya satu cara untuk mati Berdengung Kekosongan retak, retakan besar di angkasa Memanjang dari palu besar yang ditarikan oleh Sugeke ke kehampaan di sekitarnya Kecepatan Sugeke kesama lincahnya dengan macan tutul bersayap Dia mengayunkan palu besar dengan kedua tangan dan pergi ke Tan Yun untuk pengeboman dan serangan tanpa pandang bulu Dang-dang Mata Tan Yun memancarkan sentuhan licik Arai pedang Hong mengtu Ketika Tan Yun menembak terbalik di udara Sebelas pedang terbang berwarna-warni melonjak keluar dari cincin surga dan bumi dan naik 10 ribu kaki ke langit Seperti kembang api, menembak 5 ribu kaki di sekitar dan jatuh secara vertikal Sebelas pedang terbang jatuh membentuk lingkaran, dengan diameter 10 ribu kaki Murid, hentikan dia menggunakan susunan pedang Duan Tian Xiong buru-buru mengingatkannya di bangunan batu giok Ya, di platform tinggi, Sugeke, memegang palu besar Tiba-tiba berubah menjadi sepasang sayap gelap macan tutul bersayap bawah dengan panjang 10 kaki di punggungnya Ketika Sugeke ingin terbang melintasi kehampaan Menghentikan sebelas pedang terbang Tan Yun yang mengatur susunan pedang Tan Yun berubah menjadi bayangan sisa dan muncul ribuan kaki dari Sugeke Kemudian, tubuh Tan Yun meledak dengan kekuatan 11 atribut cerah Yang sepenuhnya dituangkan ke dalam pedang terbang ungu di tangannya Hong Meng membunuh Dewa Tan Yun mengayunkan pedangnya seperti kilat Pada saat itu, seribu bayangan panjang zang dari pedang Hong Meng meledak dari pedang terbang ungu dan membunuh Sugeke Tan Yun, aku tidak takut dengan pedangmu Senyum kejam Sugeke tiba-tiba berhenti Dia menemukan bahwa ketika Tan Yun memblokirnya Susunan pedang telah berhasil diatur Dan dia sekarang berada di kekosongan arari pedang Hong Meng yang sangat besar Kemudian, Sugeke benar-benar ngeri Dan merasakan kekuatan bayangan pedang kian zang Hong Meng yang ditebas ke arahnya tiba-tiba berlipat 3 kali Kecepatannya juga meningkat secara eksponensial Anda tidak bisa menghindarinya, Anda hanya bisa mengguncangnya Keterampilan palu Suantian, menghancurkan gunung dan kota Sayap Sugeke mengepak dan tubuhnya terbang mundur Palu tangan kiri tiba-tiba menjadi besar 100 kaki Dengan ruang untuk meledak, dia terbang dan mengenai bayangan pedang Hong Meng Pada saat yang sama, palu raksasa di tangan kanannya melonjak ke langit dan menjadi seukuran bukit Dengan kekuatan yang kuat, dia menekan Tan Yun dengan kecepatan tinggi Palu besar seperti bukit ditekan dengan sangat cepat Melihat bahwa Tan Yun tidak bisa mengelak dan akan ditekan Tan Yun berteriak, gelombang ruang Tiba-tiba, suara gelombang pasang datang dari kekosongan Hong Meng di belakangnya Pada saat berikutnya, gelombang besar yang dibentuk oleh kekuatan ruang menelan Tan Yun Dan menenggelamkan palu raksasa di bawah penindasan Di bawah kendali gelombang ruang, kecepatan penindasan tiba-tiba berlipat ganda Tan Yun mengambil kesempatan untuk menembak mundur dan lolos dari penindasan Boom! Pada saat ini, dengan suara yang memekakkan telinga Bayangan pedang Hong Meng, yang kekuatan dan kecepatannya meningkat tiga kali lipat Bertabrakan dengan palu suantian raksasa, di susunan pedang surgawi Hong Meng tu Bang! Tidak, paluku adalah yang terbaik Bagaimana bisa dipatahkan oleh bayangan pedangmu? Tidak, maafkan aku selamatkan hidupku Dalam teriakan minta ampun Su Geke yang menakutkan Bayangan pedang Hong Meng yang dipadatkan oleh kekuatan Hong Meng Membelah palu raksasa Bai Zhang dan menelan Su Geke Segera, bayangan virtual sayap di punggung Su Geke keruntuh Dan seluruh tubuhnya meledak seperti bunga darah Tidak meninggalkan tulang Wash! Wash! Ketika bayangan pedang Hong Meng pecah dan kabut darah memenuhi udara Sepuluh jiwa hewan Su Geke mengebor dengan ngeri dan ditelan oleh gelombang ruang yang melonjak Di bawah kekuatan ikatan yang sangat besar dari gelombang ruang Roh dari sepuluh hewan Su Geke tidak bisa bergerak Melihat Tan Yun, mereka meminta belas kasihan Tan Yun, tolong jangan bunuh aku dan beri aku kesempatan untuk dilahirkan kembali Tan Yun, tolong Menghadapi belas kasihan sepuluh jiwa hewan suci Tan Yun mencibir, bajingan Katakan padaku, apa hubungan antara kamu dan Su Jiu Tan Yun, siapa Su Jiu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan Sepuluh jiwa hewan suci Su Geke berkata tanpa ragu-ragu Jangan berpura-pura Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan kembali ke ukuran normal Dia melayang di atas lututnya dalam gelombang ruang Saat pulih dari cederanya, dia berkata perlahan Saya tahu Duan Chang adalah mata-mata dari Istana Peri Jiwa Ilahi Dan nama belakangmu adalah Su Geke Kamu tidak tahu siapa Su Geke Sepuluh jiwa hewan suci Su Geke memancarkan kepanikan di mata mereka Aku benar-benar tidak tahu Tidak tahu, oke? Aku akan memberimu waktu untuk berpikir perlahan Tan Yun tersenyum seperti iblis di sudut mulutnya Katakan padaku ketika kamu memikirkannya Setelah itu, tangan kanan Tan Yun terulur Tiba-tiba, nyala api Hongmeng setinggi 50 kaki terbakar di bawah 10 jiwa suci hewan Su Geke Sepuluh jiwa suci hewan Merasakan tubuh mereka Perlahan-lahan dihancurkan dan mengeluarkan teriakan yang sangat tragis Tan Yun, selama kamu berjanji untuk mengampuniku Aku akan mengatakannya Tidak mungkin untuk menyelamatkanmu Tan Yun berkata dengan tak terbantahkan Katakan lebih awal Saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda bantuan yang baik Mencium pidato, 10 jiwa hewan suci memilih diam dan menahan rasa sakit karena dibakar oleh api Hongmeng Dengan berlalunya waktu, setengah jam kemudian Dua kaki dari 10 jiwa suci hewan telah dihancurkan dalam suhu tinggi nyala api Hongmeng Ah, Tan Yun, Su Geu adalah bibiku Sudah ku bilang? Beri aku sudah bilang Kamu akan membuatku lega Tan Yun berkata Apakah Duan Chang Tian dan Duan Chang Tian bersaudara? Ya, 10 jiwa suci hewan Su Geke berteriak dan menjawab Duan Chang Kiong adalah saudara kedua Duan Chang Tian Tentu saja, aku sudah menebaknya Tan Yun berkata sambil meringis, juga Karena Duan Feik Siong, putra jiwa binatang, adalah keponakan Duan Tian Tian Apakah itu berarti Duan Feik Siong adalah keturunan Duan Chang Tian? Ya, Duan Feik Siong adalah satu-satunya putra Duan Chang Tian 10 roh binatang meratap Ah, Tan Yun, aku tidak tahan Tan Yun, tolong beri aku waktu yang baik Aku bisa membuatmu bahagia Mulut Tan Yun menguraikan sentuhan kekejaman Tapi itu bukan untuk mati dengan bahagia Tetapi untuk membiarkanmu menanggung siksaan dengan bahagia dan mati perlahan Tan Yun, kamu binatang, kamu harus mati 10 jiwa suci hewan Su Geke tiba-tiba berhenti Tetapi Tan Yun melambaikan tangannya dan menyegel tenggorokannya Dengan 10 kekuatan spiritual, tidak dapat mengeluarkan suara Kamu tidak perlu khawatir tentang apakah aku akan mati dengan baik Tan Yun tertawa dan berkata Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu harus mati dengan baik Oh, aku lupa memberitahumu bahwa setiap pertandingan besar dibatasi hingga 3 jam Sekarang ada lebih dari 2 jam tersisa Sementara itu, kamu bisa mati perlahan Di atas api Hong Meng, 10 jiwa hewan suci yang terikat dalam gelombang ruang Tidak dapat mengeluarkan suara karena mereka disegel oleh kekuatan spiritual Tan Yun Mereka harus menderita siksaan membakar dan menghancurkan tubuh halus mereka inci demi inci Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, mengatupkan giginya, dan mengungkapkan kebencian tak berujung di mata bintangnya Duan Chang Tian, ketika Yukin dan saya menikah Anda memaksa kami untuk putus dan membiarkan Yukin dan saya mengalami beberapa kali pembunuhan Satu sama lain Kamu orang tua, aku bersumpah Aku akan membiarkanmu menggandakan pembayaranmu Biarkan kamu merasakan sakitnya kehilangan putramu Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai pulih dari cederanya Lebih dari dua jam kemudian, tubuh Tan Yun yang memar telah pulih lebih dari setengahnya Kecuali empat tulang rusuknya yang patah belum pulih Di luar susunan pedang Hong Meng Tu, sudah larut malam Cahaya bulan yang terang, bertebaran di puncak, membuat puncak rimbunnya hutan semakin indah Tetapi pada saat ini, tidak ada yang menghargai pemandangan yang begitu indah Mereka semua menatap susunan pedang surgawi Hong Meng Tu Di menara Giok, Duan Chan Xiong begitu cemas Dia memandang Yuan Feng dan berkata dengan cemas Tetua penegak hukum, 3 jam telah tiba Kamu harus menghentikan duel Pada saat ini, firasat buruk datang dari lubuk hati Duan Dia sangat takut dengan kecelakaan Su Geke Kepala Duan, jangan khawatir Ini 3 jam sebelum batas waktu, dan masih ada setengah menit terakhir Suara Yuan Feng Jun baru saja jatuh, dan suara Tan Yun dengan jelas diperkenalkan ke telinga semua orang Karena kepala Duan ingin tahu jawabannya, generasi muda akan mengumumkan jawabannya terlebih dahulu Segera, ketika Duan Chan memandang Tan Yun yang berdiri dengan bangga Tetapi Su Geke menghilang dari platform tinggi Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung Tan Yun, di mana muridku Tan Yun menunjuk ke daging busuk yang berserakan di tanah dan berkata Dia ada di sini Ledakan Berita kematian Su Geke meledak di benak Duan Chan Kiong seperti sambaran petir Dia berteriak di bagian atas suaranya, ke R Uff, dia sedang terburu-buru, bagian atas tubuhnya kaku, darahnya keluar, dan dia merasakan pusaran langit dan bumi Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi dia memberitahu Su Geke Penatua Duan, orang tidak bisa kembali dari kematian Kamu harus sedih dan berubah Tan Yun berkata sambil tersenyum Tan Yun, kamu Duan Chan Kiong dengan marah menunjuk ke Tan Yun Ketika dia hendak berbicara Dia menemukan bahwa Dante Suanzong sedang menatap dirinya sendiri dengan wajah muram Dia segera diam